bangun minat selak gareng bangun bangun minat selak gareng wooo hari ini kita akan menuju ke MG Setas di acara di Semarang musik sore-hore bersama KPU Kota Semarang acaranya memang santai untuk pengarahan tentang KPU ngobrol-ngobrol seputar KPU tapi ada selingan hiburannya musik 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 paginya kita bangun pagi jam 8 untuk sarapan terlebih dahulu sarapan ringan mie goreng mie goreng double spesial double untuk emas Isvan Lipskay triple triple ya malah ya spesial untuk Mas Isvan Lipskay tapi habis ya Mas Isvan Lipskay habis langsung hajar walaupun sudah agak garing sih tapi ini kawanan harus kesesuaian jadi rasanya tapi gak apa-apa untuk mengisi perut di Kalapak agar kegiatan untuk jadinya fondasi ya tujuan kita hari ini kemana aja nih yang pertama kita biarlah dulu seperti babi ya habis sarapan kita berangkat mencari-cari oleh-oleh khas kota Jogja ada bakpia tubuh bakpia tubuh bakpia tubuh kukus betulnya apa dengan bakpia yang biasa? teksturnya beda terus rasanya beda rasanya beda cara masaknya? ini kayak gini ya di kukus itu tadi satu kukusnya 35 ribu yang seperti itu tadi kalau Jogja oleh-olehnya aman ya mungkin bisa bertahan 2-3 hari untuk cemilang di rumah cek halo cek halo selamat sore Mas Umu hari ini dalam rangka musik sore-hore episode pertama oh berarti ada kelanjutannya sampai 9 Desember pencoblosan akan ada lagi musik sore-hore yang memang fungsinya untuk membangun generasi peduli khususnya anak muda ya harapannya anak muda ke TPS di dalamnya semua pilih apapun boleh antara ini klaim banget ke sendera jadi kan memang tujuannya itu biar teman-teman milenial itu kan datang ke TPS yang memang mereka udah punya ya digunakan dengan sebaik mungkin karena anak muda itu aset kita bilang anak muda harus bunci sama politik sebenarnya itu pilihan itu sikap jadi membangun generasi peduli akan membangun pentanya lewat musik konteks-musik konteks biar bisa berinspirasi karena menurutku cuma 2 hal yang bisa mempersatukan perbedaan musik dan olahraga mas sihat mas Progo habis mencari oleh-oleh kita langsung menuju ke Kedung Pendut ya yang berada di Pulau Progo area nya di dekat Waduk Sermo dan setelah ini kita akan berciplon ria di Kedung Mendut Pendut Kedung Pendut Kedung Pendut Kedung Pendut Kedung itu apa itu ini kayak kolam ya lo pedut itu enggak pedut itu gitu loh asap asap kayak itu kayak apa itu ini kabut 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 berarti tempatnya tinggi kita ini tinggi udah cukur ini cukur ini cukur tapi 4 meter udah enak ya aku pikir-pikir gue nyilip nyilip itu ya Allah enak mobil lewatnya lah mas enak 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 sudah sampai di Kedung Pendut leluh terus diri sebentar untuk makan karena ternyata seharian belum makan ya masuk mau makan mita masuknya 10 ribu per orang tak kirain deket ternyata masih ada perjalanan enggak begitu sejauh tapi turun dan jalannya agak licin dan banyak tangga-tangga itu mungkin beberapa teman-teman banyak yang keselan di situ sumpah ini monggae tih tih berapa? 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 sekitar 1 km lumayan untuk yang menguruskan badan awas mati-matinya ketika.. ketika kedung Pendut ini ada banyak sekali wisata Tadi kita mencoba untuk yang ciblon-ciblon Ada dua kolam Yang pertama yang di atas itu Kedalamannya 4 meter Dan yang di bawah itu 1,5 meter Karena waktu sudah menunjukkan Setengah 5 Dan asli setengah 5 sudah tutup Tapi ini tadi diberi Sedikit keleluasaan Untuk sampai jam 5 mas Oke siap Akhirnya kita memutuskan untuk ciblon Yang di tempat yang agak rendah saja Yang agak begitu dalam Jadi kedalaman 1,5 meter Ya setengah jam cukup Untuk menyegarkan tubuh Karena hari ini hari Sabtu Tadi sempat rame Waktu sampai parkiran Tapi karena sudah agak kesorian Akhirnya disini sudah sepi Sudah tidak ada orang Jadi ciblon ini memang bisa lolos Sampai tutup Tidak ada sinyal lah Kalau malah bisa menikmati Bisa menikmati Bisa menikmati Sinyalnya jelek Tapi enggak apa-apa Malah itu bisa untuk fokus Menikmati alam Tanpa teknologi Kalau menikmati kamera Teknologi Cek munggah lo bareng gila Wah Bisa kak Semang jauh bisa Banyolnya 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 Dan nanti kita masuk air untuk naiknya Karena jalannya naik Banyolnya Mas Iswan Banyolnya 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 Ada yang bilang Medical Daripada Cacah Dongcenten Akhirnya Dia duluan Tapi Apadah ya Totap saja Akhirnya Dibilang Tidak Tidak Pandu Tidak 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 Masuk Kalau Jadi Dia punya cito kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukannya yang penting niatnya udah baik iya kata tadi duluan biar gak nungguin kok tetep aja nungguin dan kita lihat hasilnya peserta terakhir mana peserta terakhir peserta terakhir gak doa kita ketika ngomong komisi pimpinan umum ataupun politik itu stiflenya lah stempelnya kaku nah berhubung untungnya komisionernya muda anak musik juga yang tau dimana merangkul mengengagement para anak muda ya di masyarakat-masyarakat yang santai yang dinamis yang gak kaku minimal yang melure-wure buat cara musiknya sesuai dengan porsi kisah masing-masing seperti itu plenal tuh harus ikut ke parisi basis tapi sebenernya itu sikap sih kamu gak mau pilih gak bapak terima kasih mas momo, mas ucup, siapa amsari susah buat KPU semarang terima kasih masing-masing habis dari kedung pedut kedung pedut kita otw pulang mampir untuk makan di Magelang Kupatahu Pak Selamat di area Lunal Magelang wah Kupatahu ini mantap pinggir galampas cenduluk lalu-lalang kendaraan dan ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman mampir makan dulu di warung Kupatahu Pak Selamat mencari ini andalan di Kuta Magelang supaya kita rasakan lorak ini lezen rekuasinya dari Mas Alpen 4 tahun kumpah selamat Magelang ketarun-tarun sampai kemarcin Magelang, mantap tunggu dicoba habis ini kita menuju ke kemarin Alhamdulillah teman-teman acara sudah selesai tadi acara KPU sampai menjelang Maghrib tadi perform diiringi sama muda-muda ada 4 laki Wayai, Opa Arnane, Yowes, Dalan Riane dan juga sempat berbincang-bincang sebentar bersama Mas Nanda Gutom sebagai ketua KPU Kota Semarang dan bincang-bincang sama teman-teman kita lanjut makan di Park Geo Korean Grill tetap kontrol jaga kolesterol terima kasih terima kasih teman-teman yang telah menonton Jelatu Raffi episode kali ini semoga bermanfaat semoga bisa mengisi adanya saatnya kita pulang ke Kota Semarang selamat ulang tahun semoga panjang selamat datang nanti ya selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!